Nah, jenazah akan langsung dibawa ke mahkamah untuk dilakukan pemakaman lalu. Dan informasi yang kami dapatkan bahwasannya di pemakaman nantinya juga akan dilakukan ubat darah kedinasan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jenazah akan langsung dibawa ke mahkamah untuk dilakukan pemakaman lalu. Dan informasi yang kami dapatkan bahwasannya di pemakaman nantinya juga akan dilakukan ubat darah kedinasan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat pagi Tribuners! Kembali lagi bersama kami, Ira dan Iga Menik. melaburkan saat ini tentang situasi terkini di rumah sakit umum daerah.